Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas yaitu Mundurnya Samara Amani dari PSI Partai Solidaritas Indonesia Nah dengan mundurnya Samara Amani tentu Kekuatan PSI berkurang teman-teman Kenapa begitu? Karena Samara adalah salah seorang kader Yang cukup militan Karena di 2019 kemarin Mampu mendapatkan suara terbanyak kedua Untuk menyumbangkan suara ke PSI Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengantarkan kadernya ke DPR RI Namun demikian 2019 bukan keberuntungan dari PSI Karena satu pun kader PSI tidak mampu menembus Senayan Jadi ini teman-teman yang membuat PSI tidak masuk dalam partai politik Yang mengantarkan kadernya untuk duduk di DPR RI Tetapi di beberapa daerah kita juga melihat Kader PSI ada yang masuk menjadi anggota DPR DPRD maksud saya Seperti di DKI Jakarta Nah teman-teman dengan mundurnya Samara Kemudian muncul suara-suara sumbang Ada yang menyebut Bahwa Samara Amani ini sudah kembali kepada habitatnya Sebagai kadrun Jadi dilebeli kadrun Samara Amani ini teman-teman Dan ada juga kemarin Dan netizen mengungkapkan bahwa Kalau dia menjadi pemimpin negeri ini Ini akan mengerahkan pasukan Untuk mengembalikan keturunan Ziaman Ketempat aslinya Nah ini kan bahasa-bahasa fasis teman-teman Dan ini kemarin juga Direspon oleh Samara Amani Dan mencolek Polri untuk mengusut Masa-masa seperti ini Karena Fasisme Itu adalah paham ideologi yang merendahkan martabat bangsa lain Dan ini membuat Samara ini Begitu dongkol, begitu marah Kepada orang yang Mengecam Mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu Lalu bagaimana teman-teman Pendapat Giringganesha Sebagai ketahumum PSI Karena Selama ini belum muncul Argumentasi dari Giringganesha Terkait mundurnya Samara Amani Dan kali ini teman-teman Ada pendapat dari Giringganesha Sebagai ketahumum PSI Kita akan lihat Apa yang disampaikan Giring Atas mundurnya Samara Amani Kita baca berita teman-teman Dari Detik News Giring kecam serangan Sarah ke Samara Amani Racun buat demokrasi Partai Solidaritas Indonesia PSI Mengecam keras fitnah dan tudingan Sarah ke mantan ketua DPP PSI Samara Amani PSI menilai tudingan itu Racun demokrasi Serangan itu harus dihentikan Karena sangat tidak sehat Merusak kehidupan sosial Menjadi racun buat demokrasi PSI sejak awal Menentang keras Rasisme dan diskriminasi Kata Ketua Umum DPP PSI Giringganesha Dalam keterangan tertulis 22 April 2022 Giring menegaskan Setiap orang boleh berdebat Sekeras-kerasnya di ruang publik Asalkan Menurutnya Tak menebar kebencian Terkait asal usul suku Ras dan antar golongan Jika perilaku semacam itu Dilakukan Hanya akan memperkeras Polarisasi di masyarakat Memperlebar jurang pemisah Dan menutup pintu dialog Ujar Giringganesha Ketua DPW PSI Jakarta Mikael Victor Sianipar Pun membela Samara Dia menyebut Keputusan Samara mundur Dari kepengurusan PSI Harus dihormati Kita harus hormati Keputusan Samara Perjuangannya Harus dilanjutkan Ketempat lain Tidak usah Ditarik kemana-mana Menurut kami Penghinaan terhadap Samara Tidak boleh dilakukan Atas alasan apapun Ini kami tidak setuju Kata Mikael Mikael menilai Simpati yang ditujukan Suami Samara Amani Ismail Fajri Sebuah ekspresi kebebasan Mikael meminta Tidak ada pihak yang Memancing keributan Saya kira Kita sudah kebablasan Mengaitkan dengan ras Kalaupun iya Suami dukung Pak Anis Ya tidak ada masalah juga Setiap orang Otonom kok Menentukan pilihan Saya harap Jangan kita Memperburuk situasi Kita butuh Persatuan Buat bangkit Dari pandemi Tambah Mikael Lebih lanjut Mikael berharap Semua pihak Termasuk simpatisan PSI Di Jakarta Tidak terlibat dalam Tindak penghinaan Rasial Menurutnya Tindakan tersebut Sangat tidak layak Dipertunjukkan Di ruang publik Saya menghimbau Agar kader dan Simpatisan PSI Di DKI Jakarta Tidak ikut-ikutan Masalah rasial ini Bahaya Polarisasi kita Makin parah dan buruk Apalagi kita Akan memasuki Tahun politik Polarisasi Makin buruk Jangan juga Ada biak Yang terlalu cepat Dan mudah Melaybeli Dan mencap orang Bahkan Mengkadrunkan orang Bahaya ini Memecah belah Kami akan Tindak tegas Kalau ada kader Yang terlibat Tutur Mikael Wah ini Cukup bagus teman-teman Cara Berfikir Mikael ini Yang tidak Mau ada kader PSI Yang ikut-ikutan Melaybeli Mencap kadrun Kepada Samara Amani Karena ini Bertentangan Dengan Sikap Dari PSI Untuk Mempersatukan Bukan untuk Memecah belah Karena Polarisasi ini Sudah semakin Melebar Sudah semakin Besar Teman-teman Apalagi kata Bia Mikael itu Menghadapi Tahun politik Ini yang Jelas akan Memperparah keadaan Kalau ini Diterus-teruskan Karena itu Dia menghimbau Kepada Kader PSI Di DKI Untuk Tidak Ikut-ikutan Menebar Atau Melaybeli Seorang Dengan Cap-cap Yang Tidak Proporsional Bagus Teman-teman Saya sependapat Dengan Apa yang Disampaikan Mikael Tetapi Sisi lain Teman-teman Juga Kita Lihat Netizen Saya tidak Tahu Netizen Ini Berbiak Kemana Tetapi Cuitan Yang Dilontarkan Kepada Samara Jelas Ini Mengandung Unsur Sarah Dan Fasismo Oke Kita lanjut Teman-teman Sebelumnya Samara Amani Berang Saat Menerima Komentar Dari Sebuah Akun Di Instagram Tangkapan Layar Komentar Itu Kemudian Diunggah Di Akun Twitter Pribadinya Samara Mengunggah Foto Yang Menampilkan Komentar Berbau Sarah Di Akun Twitter Pribadinya At Samara DKI Seperti Yang Dilihat Di Detik Jumat 22 April Samara Menganggap Komentar Dalam Foto Yang Dia Unggah Justru Menunjukkan Fasisme Dia Juga Memention Akun Twitter Resmi Divisi Humas Polri At Div Humas Polri Halo Tolong At Div Humas Polri Ini Keterlaluan Bukan Nasionalisme Jelas Fasisme Cuit Samara Cuitan Samara Telah Disesuaikan Dengan Ejaan Yang Berlaku Polri Merespon Aduan Yang Dilaporkan Samara Di Twitter Polri Akan Mengecek Dan Mendalami Cuitan Itu Yang Pasti Bakal Dicek Di Perdalam Kata Kabak Kumas Polri Kompas Gadot Repri Hantoko Saat Dimintai Konfirmasi Jumat 22 April 2022 Gadot Belum Dapat Memaparkan Secara Detail Terkait Kasus Tersebut Dia Memastikan Polisi Bakal Menindaklanjuti Keluhan Samara Amani Iya Iya Bakal Ditindaklanjuti Nanti Kalau Ada info Lanjut Saya Kasih Tahu Ucapnya Nah Ini Teman Keluhan Yang Disampaikan Samara Amani Ditindaklanjuti Oleh Polri Akan Memperdalam Masalah Ini Teman Teman Karena Polisi Juga Tidak Gegapah Langsung Menintak Menintak Tanpa Harus Mempelajari Lebih Dahulu Tetapi Yang Pasti Ini Keluhan Samara Yang Tidak Ingin Bahasa Bahasa Itu Muncul Dan Ditujukan Keberapa Seorang Termasuk Samara Jadi Kalimat Kalimat Sara Fasisme Hanya Faktornya Teman-teman Samara Keluar Dari PSI Kenapa Harus Dilebeli Kadrun Kenapa Harus Dipojokkan Dia Adalah Keturunan Yaman Dan Sebagainya Ini Kan Level Yang Tidak Sesuai Dengan Semangat Persatuan Dan Haji Kiring Sudah Berpendapat Kalimat Yang Ditujukan Keberasa Mara Amani Yang Sifatnya Mencepoh Mengecam Kemudian Melebeli Kadrun Ini Ada Pendapat Yang Cukup Menarik Dari Haji Kiring Katanya Itu Racun Buat Demokrasi Dan Haji Kiring Juga Memberikan Komentar Lain Teman Teman Bahwa PSI Menentang Keras Rasisme Diskriminasi Itu Kalimat Yang Disampaikan Oleh Haji Kiring Kanisa So Kalau Kita Melihat Teman Teman Keluarnya Samara Amani Tentu Saya Lagi Ini Merugikan Bagi Bihak PSI Karena Samara Amani Adalah Punya Pengalaman Yang Cukup Baik Ketika Dia Menjadi Jurubicara Calon Presiden Jokowi Ma'ruf Amin Di 2019 Dia Punya Kapasitas Punya Kualitas Karena Kalau Tanpa Punya Itu Mana Mungkin Presiden Jokowi Mau Samara Untuk Membantu Dia Belia Untuk Menjadi Jurubicaranya Jadi Samara Adalah Seorang Wanita Yang Cukup Berkualitas Nah Sayangnya Teman-teman Samara Akhirnya Memutuskan Untuk Keluar Dari PSI Mundur Dari Keanggotaan Dan Mundur Dari Kepengurusan DPP PSI Dan beliau Ternyata Ikut Suaminya Di Amerika Serikat Karena Suaminya Adalah Seorang Dosen Di Amerika Dan Rencananya Teman-teman Samara Akan Melanjutkan Kuliah Kalau Tidak Salah Kuliah Doktoralnya Teman-teman Dia Akan Menempuh Kuliahnya Di Amerika Serikat Nah Ini Adalah Sesuatu Langkah Yang Cukup Strategis Teman-teman Bagi Samara Amani Selain Dia Kuliah Juga Dia Akan Memperjuangkan Terkait Isu Wanita Isu Perempuan Dia Akan Sampaikan Dan Ini Adalah Satu Langkah Yang Juga Cukup Baik Dari Samara Amani Jadi Berjuang Tidak Hanya Lewat Partai Politik Tetapi Di Luar Partai Politik Masih Banyak Pangsa Pasarnya Masih Banyak Peluangnya Untuk Dilakukan Itu Jadi Bukan Hanya Mengabdi Lewat Partai Politik Di Luar Partai Politik Ternyata Dia Juga Bisa Lakukan Itu Teman Teman Beberapa Pendapat Dari PSI Terutama Dari Kiri Kanisa Yang Mengecam Serangan Sara Kepada Samara Amani Karena Itu Dianggap Racun Demokrasi Itu Yang Bisa Kita Bahas Dan Terima Kasih Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax